Kembali bersama gue di Onyodoro Production Di video kali ini mungkin kita gak terlalu bahas materi yang terlalu berat gitu loh Karena gue hanya ngejawab pertanyaan dari kalian Banyak banget orang yang bertanya sama gue Di tempat gym juga yang baru ketang sama gue Bang, sebenernya lu berapa kali sih latihan dalam seminggu? Gue hanya latihan seminggu itu hanya 3 kali Temen-temen gue pun pasti tau di tempat gym itu gue latihan hanya seminggu 3 kali Senin, Rabu, dan Jumat itu dari dulu gue hanya seminggu 3 kali Tapi kadang-kadang mungkin gue kalau lagi gak ada kerjaan Atau lagi gak sibuk, gue bisa seminggu 4 kali Itu pun jarang banget gitu loh Tapi rutin metas gue dari dulu itu seminggu hanya 3 kali Dan banyak orang yang kaget ketika gue menyatakan hal tersebut Mungkin banyak dari kalian yang berpikir, terutama fitur pemula Semakin kalian sering latihan, semakin cepat otot kalian bisa bertumbuh gitu Gue gak menyerahkan konsep seperti itu Karena mungkin kalian lihat dari influencer di luar sana Atau youtuber-youtuber lain Mereka nge-gym bisa seminggu 4 kali, bahkan ada di setiap hari gitu loh Yang harus gue kasih tau kepada kalian disini Setiap orang itu badan atau tubuhnya itu masing-masing berbeda satu sama lain Kalian harus menemukan formula yang tepat untuk diri kalian gitu loh Mungkin si A bisa seminggu setiap hari itu mendapatkan progres yang cukup baik gitu loh Tapi kalian udah setiap hari ngikutin si A Tapi kalian gak ada progres yang cukup sitifikan, bahkan kalian gak ada progres sama sekali Kalian belum tentu cocok dengan pola latihan yang mereka jalankan Kalian harus menemukan formula kalian sendiri gitu Kalian enaknya tuh latihan seminggu berapa kali gitu loh Jangan sampai membebankan diri kalian juga gitu loh Karena di satu sisi yang harus kalian ketahui Otot itu bertumbuh pada saat kalian istirahat atau kalian tidak melatih otot tersebut Pada saat kalian latihan, otot itu sedang kalian rusak Atau jaringan otot kalian sedang rusak Ketika kalian tidak latihan besokan harinya atau kalian sedang tidur Otot itu akan recovery Otot itu akan di repair oleh tubuh Dan akan bertumbuh pada saat nanti kalian tidak latihan atau tidak melatih otot tersebut Jadi pada saat latihan itu tidak akan pernah terjadi pertumbuhan otot Pertumbuhan otot itu akan terjadi pada saat kalian nanti sedang istirahat Jadi buat gue pribadi Istirahat atau memberikan jeda latihan yang cukup Itu akan cukup efektif untuk ngebangun masa otot kalian Ini salah dari gue pertama kali fitas pemula Misalnya kalian latihan setiap hari Tapi kalian tidak ada progres yang cukup sertifikan Coba kalian kurangkan frekuensi kalian latihan Mungkin seminggu 4 kali coba turunkan Atau seminggu paling banyak 5 kali dulu Coba kalian lihat progres kalian Oh ternyata gue dengan menjalankan seminggu 4 kali, seminggu 5 kali Gue lebih menemukan progres yang cukup baik gitu loh Ya lo pakai lah seminggu 4 kali, 5 kali Kalau seminggu 4 kali lebih bagus Buat apa lo lakukan setiap hari? Kan seperti itu logikanya Buat apa lo capek-capek? Latihan keras boleh Tapi cobalah lebih cerdas sedikit Mungkin pertanyaan kalian terjawab sampai sini Kenapa sih gue latihan seminggu 3 kali Tapi gue bisa dapetin progres yang gue mau gitu loh Karena gue udah menemukan formula yang tepat buat gue Dan badan gue cocok dengan pelatihan itu Dan badan gue lebih baik dilatih seperti itu Dibanding harus setiap hari Dan gue gak akan sanggup ikutin latihan-latian yang lain gitu Dan gue pribadi kalau gue ikutin dan paksakan latihan seperti atlet Atau seperti orang lain Seminggu 5 kali, 6 kali Gue gak sanggup Dan gue angkat tangan gitu loh Karena gue udah pernah coba Gue latihan hampir setiap hari Justru progres gue hampir gak ada gitu loh Ketika gue pake seminggu 3 kali Kok progres gue lebih baik gitu loh Dan gue juga nyaman latihan gitu loh Gak membahankan diri gue gitu Seminggu cuma 3 kali 4 hari gue istirahat Ketika gue istirahat itu Gue masukkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk tubuh gue Karena pada saat gue tidak latihan Atau gue sedang istirahat Disitulah tubuh gue sedang butuh nutrisi yang bener-bener cukup Untuk proses recovery Dan pertumbuhan otot itu bisa berjalan dengan optimal Gitu loh Bagaimana mungkin gitu loh Proses recovery bisa berjalan dengan baik Pertumbuhan masa otot bisa berjalan dengan baik Kalau bahan bakunya itu yang kita masukkan dalam tubuh kita itu kurang Gitu loh Untuk memat durasi Terutama bagi kalian yang memula Bingung untuk pola latihan seperti apa Yang cocok buat kalian seperti apa Mungkin gue efeksi kan Kalian bisa tonton video gue yang ini Disitu gue jelaskan secara detail Dan lebih mendalam lagi Linknya juga bisa kalian lihat di deskripsi video di bawah ini guys Jadi yang menentukan Seberapa cepat progres kalian Seberapa besar pertumbuhan otot kalian Seberapa optimal pertumbuhan otot kalian Itu bukan seberapa banyak Atau seberapa sering kalian latihan Tapi dengan mengatur pola latihan yang baik Dan tepat dan sesuai untuk diri kalian Dan memperhatikan pola makan Nutrisi yang sesuai Untuk kebutuhan kalian Dan mengatur jadwal istirahat yang cukup Untuk badan kalian Agar badan kalian juga gak stres Itu akan membawakan hasil yang lebih baik Untuk diri kalian Dibanding kalian memaksakan diri kalian Mengikuti ego kalian Mengikuti orang lain gitu Jadi yang menentukan progres kalian Optimal atau enggaknya Adalah kualitas Bukan kuantitas Oke sampai kita jaga video gue kali ini Biar dukasi gak terlalu panjang juga Kalau kalian ingin bertanya Kalian juga bisa langsung di kolom komentar Dan kalau kalian ingin cepat Kalian bisa DM gue di Homeindo Production Kalian bisa add gue di Homeindo Production IG gue Karena IG gue itu Gue sering live Nanti di live itu Kalian bisa bertanya sama gue langsung Dan akan gue jawab langsung gitu loh Jadi bagi kalian yang mau add Silahkan add aja Instagram gue Homeindo Production Di bawah ini guys Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi Apabila gue upload video yang terbaru guys Karena di tahun ini Gue akan ngebantu kalian semua Mendapatkan transformasi terbaik Dalam diri kalian See you in the next video